Kok di sebelah saya ada sugar daddy? Apa? Ini apa? Ada pencalanan itu sih? Apa? Calak? Kalau ini lojannya nggak pantas jadi calak Gajinya apa? Lurah kali ya Juru kunci Bayan, bayan, bayan Bukan? Apa? Kasir kooperasi Pas waktu penyewain kamera itu pernah nggak kena tipu gitu? Jangan, jangan, nggak, nggak Nggak, nggak, saya karena memang harus benar-benar orang yang tahu Karena bukan untuk umum ya Nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan ini Pertama ya harus ada jaminan SDNK Huh? Jarga diri nggak bisa ya, Mas? Oh, nggak bisa Itu ya, bikin sambal itu juga sudah sampai Surabaya, Jogja Nah, ini kelemahannya istri saya Kenapa? Cepat puas Ketika sudah lakukan Sudah kena klimaksnya, oke Nah, makanya saya dorong, saya tendang Biar tetap konsisten Biar tetap konsisten Halo, guys Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita lagi ada di tempat yang sangat panas ya Tropikal 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 Mohon maaf, mohon maaf Kok di sebelah saya ada Sugar Daddy? Mohon maaf Ini apa? Ada perjalanan itu sih? Apa? Calek Kalau ini lojannya nggak pantas jadi calek Gajinya apa? Lurah kali ya Lurah Apa? Jurukunci Bayan, bayan, bayan 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 Bukan? Apa? Kasir Koperasi Hahaha Pakai batik Iya Ini Pak Guru Pak Guru, baik Kita kalau selanjutnya perkenalan Kita ada acara Mejeng Iya, kutubahagia Mau punya acara ini bersama Capek Cangkruan di konten HP Kalau ini Kita nggak dicangkruan di bakul HP Masa kita diinggirkan sih? Kita diinggir dalen Diinggir dalen Tepatnya di lokasi ini Apa ini namanya? Apa sih namanya? Lupa Oh, kenan mas Apa om? Warung makan Kepak Sayap Orisa Kepak Sayap Orisa Ini terhits ada di kawasan Pari Kepak enak Kepak Sayap itu Ya sayap sendiri dong Nah iya tuh bener dong Oh iya bener-bener Kenapa kita waktu ada Tapi kalau masnya bilangnya sewiwi Iya Sama aja Kenapa kita waktu ngomong kayak gini Nggak ada sayapnya? Kan kita mau membuktikan Mana? Oh iya Hehehe Kurang Oke, apa perlu Di display Di display Seharusnya begitu Ayo kita kajul dulu display Oke guys Nah ini kita ketemu sama ownernya Owner salah satu UMKM Eh bener ini UMKM Kuliner terhit di Pari Hmm Kepak Sayap Orisa Kemudian yang punya Orland Orland Studio Yang punya ini Mata ini Apa? Mata? Apa? Yang punya apa? Ailes 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 Ibarat itu harus nabung dulu, beli kamera yang entry level dulu Terus dapet job, 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 job Karena zaman dulu kan klien gak ngeliat kamera mau apa Bener, bener, bener Iya kamu HP VGA, ibarat kita kalau di Kediri ya Iya Di Kediri Kitar itu orang itu yang tahu kan ya pokoknya hasilnya gimana anak Karena sekarang bertambahnya zaman ya Hasilnya berkembangnya, perkembangan zaman ini Anak muda-muda ini sekarang wah lebih kreatif lagi Bener, bener Terus ngeri pokoknya dari segi di editingnya Terus skill fotografinya Nah akhirnya yang tua-tua ini kalau tidak bisa menyesuaikan ya punah Ketinggalan Cuma yang muda-muda ini istilahnya tingkat kreativitas tinggi Tapi dia istilahnya justru malah membunuh istilahnya dunia perweddingan Jadi akhirnya itu jadi ancur Mereka yang penting pokoknya dapet job dulu ya Tidak salah sih, karena kan Siapa Mas? Ada orangnya Mas Mas yang kalau ada di foto Mas Di foto Mas? Tidak, tapi alhamdulillah sekarang di Kediri sudah mulai ini Bagus ya Tertata Tapi pas waktu penyewain kamera itu pernah gak kena tipu gitu Gampangnya Jangan, jangan, enggak Enggak, enggak Saya karena memang harus bener-bener orang yang tahu Karena bukan untuk umum ya Enggak sembarangan Oh Pertama ya harus ada jaminan STNK Huh? Jarga diri gak bisa ya Mas? Oh gak bisa STNK atau KTP ya harus satu nama Ya karena kita tahu kan memang Istilahnya kalau kamu niatnya memang untuk sewa dan untuk Ini kan niatnya baik maksudnya harus dengan Kebaikan juga Tapi kalau dia istilahnya mulek kayak pakai alas Itu pasti ada niat gak baik Oh oke Seperti kita ya Mas kan mulek kita Kita memang niatnya gak baik Dan istilah Jangan gitu Oh iya orang manusia jujurnya ini ya Aku senang, aku senang terus Ya intinya Saya juga berawal gini loh Saya ada terus saya melihat anak-anak itu Eh kamu itu mikir konsep Mikir kreativitasmu dan link Oh oke Alat pakai kita Saya menyediakan Istilahnya kayak kerjasama gitu Daripada kamu harus mengawali Harus babat Membunuh harga Perfotoan itu Jadi standarnya menurun Mending kamu Bekali dengan kamera yang sudah prepare Oh bener-bener Oh bener-bener Gitu loh untuk Berjuang di dunia Perbedingan atau perfotoan itu Jadi klien itu sekarang lihat Berapa Mas? 1.500.000 Wah kameranya apa? Oh bagus kan Karena kebanyakan kalian tahu Kamera apa Oh tahu ya? Bahkan kadang sekarang muak Sama fotografer itu Fotografer itu bisa kalah sama muak Karena muak paham kamera Iya bener-bener Bener-bener Bener sih bener-bener Bener Gini-gininya kita nggak payu lah Bener-bener Semuanya Semuanya sendiri-sendiri Asisten Enggak kan Ya kan Jadi gini ya Aku penasaran sama Svenang itu kan Kalau misalkan Sekarang kan udah punya online nih Ya Nah udah omsetnya udah lumayan Kita tahu lah hasilnya online itu Kayak apa Tapi sayang kita nggak pernah dipakai buat foto ya kan Belum ketemu Belum ketemu Belum ketemu Iya kan Nah ini omsetnya udah lumayan terus udah terkenal Kenapa mau bikin usaha lainnya lagi Ya seperti Apa kurang tuh mas Apa kurang mas Ya bukanya kurang Justru kita itu bersyukur Oh gitu Bersyukurnya apa Tapi kalau semua diayai to mas Ya salah Persepsinya nggak seperti itu Terleman Jadi ketika saya bikin usaha satu Ya jalan Kita bersyukurnya apa Ya bikin usaha lagi yang bisa untuk Mengajak orang-orang yang istilahnya Oh Belum punya pekerjaan Nah kita didik Gini loh Jadi online itu Apa Kita online itu Bukan yang ahli loh Oh gitu Enggak Justru online yang nggak bisa Nggak punya skill Kita ajari Kita fasilitas Ketika dia pintar Belum Silahkan Alhamdulillah saya kan Anu istilahnya amal jariah Oh tapi mereka ilang nggak masalah Nggak masalah Nggak takut ya Nggak takut ya Nggak dendam gitu Nggak lah Rejikinya saya ini saya ngatur lah Oh bener ya kan jariah loh Iya memang sakit Tapi Tapi istilahnya Tetap sakit juga ya Sakit lah Sakit tapi tak berjarah Tapi masih bisa buat kolaborasi Iya sih Karena kita sadar Oh bener-bener Mas Penang kan Selama punya online Usaha Kerja nggak sih Kerja nggak sih Ya kerja lah pastinya Jadi apa maksudnya Kerja yang dalam artian Enggak ngemanajemenin sendiri Oh enggak Kerja di tempat lain nggak Iya Kerja di tempat lain Di mana tuh mas Kerja di apa istilahnya ya Koperasi tuh mas Enggak Enggak Ya kita istilahnya di Apa perusahaan keluarga lah Oh Boleh imutan nggak mas Berapa kali harus Boleh boleh Nanti Zapri aja Tak kirim nanti Please 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 Kita sangat membantu itu Hahaha Karena saya pernah di Di posisi anda Gitu loh Saya tahu Tapi lebih parah dia mas Daripada anda Oh Mas Oke Dari kamera Terus berpindah ke kuliner Kuliner ini resepnya dari siapa? Kira-kira Kul kalau ke Apa namanya Dari peralian ke kamera Ke kulineran ini Awal mulanya gimana? Awal mulanya itu gimana? Simpel Karena saya suka makan Iya Makanan itu kalau di lidah saya enak Ya kenapa enggak? Kebetulan istri saya itu Pinter masak Bukan pintar masak Bukan pintar masak Bukan Bukan Dia itu bisa mengebayangkan Memadukan ini sama ini Enak Uang pintar masak kan dia rajin masak ya Iya iya Kalau istri saya itu enggak masak Eksperimen gitu Bikin ini, bikin ini Kok enak Ini apa tuh Kok kita enggak Buka aja Kapain pangan dewe lah Ibaratnya gitu loh Iya iya Alhamdulillah Saya juga ada rejeki Jadi CSR lah Ibaratnya CSR Kalau di perusahaan itu kan ada tuh Dana kemanusiaan Oh udah dari koperasi Apa namanya? Kita bisa enggak ganti di Gak, gak Gak Dari keuntungan kita Istilahnya berapa persennya Ya memang Dari panjang kita Ya kita gak bisa menafik ya Buka paru gratis gitu Tapi kita mengawali dari Minimal harga yang paling murah Contoh disini ya Pecel tumpang itu cuma 2000 Hah? Mas Tumpang 2000 Silahkan putihkan Yang makan disini Yuk Eh Jadi buat warga-warga pare Yang masih apa Jadi Istilahnya apa tadi Dikejar-kejar BRI Ya itu Punya hutang banyak Pinjol Nah Silah Minimal Warga pare Gak boleh Gak boleh susah makan Minimal Pecel tumpang 2000 Serius ini? Serius 2000 Untuk makan disini Masya Allah Jadi coba aja Tapi memang kita gak Kita fair gitu loh Kemarin juga ada ya Orang beli makan Bayar 5000 Padahal makan sama minum Terus kaget Kok 2000 Memang kita bikin shock terapi Seperti itu Gak rugi Gak rugi Gak rugi Gak dikasih tau tadi Mas Gak dikasih tau ya Tadi gak dikasih tau ya Kan kita takutnya nanti Insya Allah Tanggal 12 itu baru kita Florka Tanggalnya nanti aja Oke Itu di belakang aja Oke Jadi buat warga pare Boleh mampir ke Kepak Sayap Orisa Beli nasi pecel Tumpang Hanya 2000 Kepak sayapnya berapa tadi? Enak banget loh 12 ribu ya 12 ribu Tapi itu enak loh Masaknya ayamnya kayak Kayak lembut Kayak lembut banget ya Kayak lembut banget ya Itu istri saya Pokoknya Ini semua produk istri saya Cuma Memang bukan ahli masak Tapi dia itu eksperimenya Saya akui Luar biasa Eksperimenya Jadi Bukan Jadi otodidak ya Oh iya 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 Tapi masak sendiri Masak sendiri Masaknya itu dari Youtube Atau mungkin Coba-coba 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 kok masih enak Kok nggak ngundang kita ya Kalau terlalu kayak gitu ya Nanti ya Nanti ya Nanti ya Itu kayak apa istrinya Masaknya Masa terbesar sesuai adalah bakso Kenapa Belum berhasil Maksudnya Dari alpar Bikin bakso itu Ibaratnya semua masakan Dicoba sama dia itu Enak Cuma bakso aja yang kurang Kurang besar dapat Masaknya kurang enak Enggak tahu Kok kita belum nyobain Aku udah curiga sama dia Dia pasti bakal Bukan kurang enak Maksudnya Kalau kita kan Mengkomposisikan makanan Kan harus Setidaknya menyerupai bakso-bakso yang sudah Ya Kita belum ketemu Enggak apa-apa di depan SD aja Cilat-cilat biasa Yang penting Jadi duluan Mama 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 besar pak Oh iya Gak kaya omak kamu itu Hahaha Kalau ke pak sahib ini Kenapa harus Karena Pak Orisa Ya itu tadi Pertama kita itu ya Sangat Terujinya begini loh Waktu Puasa Kan Pasti ada ya Mendadak apa Jualan itu Iseng Iseng itu Istri saya itu Iseng ya Budgetnya berapa Budget awal sekalian Budget untuk iseng pertama berapa Iseng pertama Atau THR Koperasi Iseng pertama itu Istri saya itu Bikin Kepiteng itu Kepiteng asam manis Oh Kok enak Kok enak Kok enak Kok enak Berani gak Iseng yuk PO Lah kok Banyak Coba aja Sampai Sampai orang itu nanya Ya kita bukannya apa ya Kita iseng sama istri saya Ayo Iseng ya Alhamdulillah Lebaran itu bisa beli freezer Wuuu Freezer Mendingin itu loh Jadi Berapa itu pertama kali Jadi berapa sih Saya gak pernah ngurusin Saya Tidaknya kan tau kan Di ceritakan sama Yang ayang Beb Kira-kira berapa Kepiting saya yang nganterin beli Kepiting Kepiting itu juga mahal loh Kepiting Jangan itu jadi ayam serabut Oh Nah lah Suatu ketika dia itu bikin sambel Enak Ini loh kuncinya disini Oh Sambelnya itu Saya merasakan kok Kok beda kamu Kok enak yuk Kenapa gak dicoba yuk Pakainya bikin sambel orisa Itu ya Bikin sambel itu juga sudah sampai Surabaya Jogja Nah ini kelemahannya istri saya Kenapa Cepet puas Oh Ketika sudah laku Sudah kena klimaksnya oke Nah makanya saya dorong Saya kendang Bikin marung Jadi biar apa Biar tetap konsisten Saya jomrokan iya Saya jomrokan Biar konsisten Biar konsisten Mengawalinya itu gitu loh Jadi Jadi cepet puas Biar ada sejarahnya ya Iya Itu pertama mengawalinya gini Jangan cepet puas lah Minimal Nah Karena ya alhamdulillah ya Mungkin istri saya itu ngerja kayaknya ya Oh iya tenang Ya iya maksudnya Iseng-iseng bikin jilbab Boom Uh Lakungnya udah Udah Akhirnya tak tendang di sana Jirep Wes buka Putik Wes kamu harus Harus bisa mempatenkan lah Istilahnya Wes Senenganmu apa Terus makanan juga gitu Hmm Kok mesti setelah Selesai-selesai lah Continuenya gimana Oh gitu Terus yang terakhir Yang lebaran kemarin itu kan Memang kita nggak produksi ya lah Makanya kita fokus Wes buka warung ya Alhamdulillah ada tempat yang kosong gitu loh Ini dulu kan halte Oh Halte tunggu gitu loh Oh gitu Dibeli halte nya Orang kaya beli halte Jurnukan yang viral itu loh Apa sayap-sayap Ma'el itu loh Hah Sayap Ma'el itu loh 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 Apa sayap Ma'el Apa sih? Ma'el ma'el lah Ya Ma'el Ipe Upin Ini dirasinya dari Upin-Ipin Sayap aja deh Yowes lah Kamu yang ngurusi yowes Berarti Budget pertama buka Ini berapa? Ya budget pertamanya Ini dari pinjaman koperasi? Dari putaran usaha kita Dari putaran usaha kita Oke berapa? Estimasi? Ya paling sekitar 10 sampai 20 Oh my god Oh my god Ini loh ya Kita rombak habis-habisan loh Oh Ya termasuk Lumayan ya Dan setelah lebaran Maksudnya teki apa ya? BEP Kalau lebaran Setelah selesai itu Terus BEP Sumpah? Berarti pertama kali Dapat Baliknya ini Lebih Kira-kira Ekstimasi berapa? BEP Kembali modal kamu di BEP gak sih? Ngerti, ngerti Tapi kan minimal ada Maksudnya cuma ngepress Makanya saya bilang sama istri saya Kamu nggak buka awal Awal puasa Kamu harus Nunggu awal puasa depan Karena bagi saya itu puasa Itu adalah Perk market Maksudnya test trialnya itu disitu Kenapa nggak dikati nama aja? Cuma disini kan memang Jarurnya jarur cepat ya Memang Sentra kuliner pare itu kan yang di sebelah sana Yang di Kan Kepak sayap Orisha Dikanti aja Kepak sayap Orisha Ramadhan gitu Nanti juangnya cita bulan Ramadhan gitu Eh Kok kayak namanya mirip temen kamu? Risa Ramadhan Ini pernah nggak Apa namanya Mengalami Istilahnya Don Pastilah Pasti Karena 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 kita Istilahnya Meletakkan telur itu bukan dalam satu keranjang Oh artinya Artinya ya Kita harus ada keranjang-keranjang lainnya Oke Jangan lupa keranjang kuningnya Eh disetap ya? Sudah disetap Istilahnya Itu lah Istilahnya Makanan itu Istilahnya buat memang Niate Apa ya Berbagi lah Istilahnya memang untuk dana CSR lah Oh iya Sebelum terakhir nih Harapannya Tips Tips sukses biar Punya usaha banyak Tips sukses ala Mas Benang Belum dibilang sukses Enggak lah Tips berani lah Tips berani itu ya Berani dulu Berani dulu Jangan bonek Berani Berarti bukan hanya sebatas dipikirkan ya Tapi harus dijalankan Oh Action Action Oh iya betul Lalu harapan kedepannya Harapan kedepannya Harapan kedepannya Saya juga pengennya bisa Kalau harapan kedepannya saya Saya pengennya bisa berbagi lebih banyak lagi Amin Amin Dengan Jadi gak hanya Apa istilahnya Money oriented lah Aku pengennya Berbagi lah Ada sosial juga ya Jadi Warung itu Kalau kita Istilahnya ada Misi sosial Misi sosialnya Insya Allah ya Berkah lah Bener-bener Bener-bener Kayak semacam gini ya Payu gak masalah Sempenting Aku bisa membantu banyak orang Ya Allah Yang lebih bagus lagi Payu akteh Aku bisa banget Buat karyawan gak? Enggak Bisa Buat apa? Buat apa? Kamu bisa apa? Asisten Ngapain? Cuci mobil Aku dong Aku bisa ngantainnya harta Baik terima kasih sekali lagi Mas Menang Untuk tips-tipsnya Dan juga Motivasinya untuk semua Teman-teman anak muda Yang mungkin di rumah Punya usaha Jangan lupa Tetap Apa namanya Yang namanya Action itu tetap harus ada Jangan cuma Angan-angan Angan-angan Wacana-wacana aja Wacana kayak Iya nih Wacana forever Enggak kok Aku kalau punya angan-angan Punya ilmunya Ya actionnya Nah Lek kamu punya angan-angan Gak punya ilmunya Kamu action Belur Makanya Rajin belajar Karena belajar itu Kangkal Kayak Kajar, pangkal Pintar Rajin, pangkal Aku waktu bahasa Indonesia gak masuk Baik terima kasih sekali lagi Buat teman-teman yang suka dengan episode kita kali ini Kamu bisa like, share, dan juga comment Oke Kalau begitu next video Kita akan mengundang kembali Inspirator-inspirator lainnya Pokoknya tetap setia dicope Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih Makasih Ayammu kok bisa lambat gitu Gimana tuh gimana tuh